olah geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka saya lagi camping di hejopores kalau kata orang Sunda hejopores hejopores saya lagi camping dan saya akan mereview kopi lagi untuk kedua kalinya ya kalau kemarin pakai staresome marriage si cuwi de honey sekarang saya coba masih cuwi de honey tapi pakai mau kapot ya kemarin saya bilang kan enak banget sekarang kayak gimana rasanya kita coba ya kita timbang dulu mana ada suara-suara yang ikut-ikutan hejopores ini saya menggunakan CV day saya timbang dulu di gramasi 2 gram mari kita lihat cuwi de honey aromanya masih semorbak mau cium enak ada suaranya pertanyaannya kalau CV day honey di join the club with Cipelago espresso punya Quintinos lalu diminum akan seperti apa rasanya kayaknya kombinasi itu akan saya lakukan di rumah sementara sekarang saya hanya akan bikin menggunakan metode lain yaitu menggunakan mocapot saya akan giling dengan manual gilingannya kasar lalu timbangannya saya di setting di 15-15 coba lihat dulu ya berapa tuh 16-16 kurang dikit udah udah bener 15-15 Hai ini adalah saya harus mengendorkan sedikit karena saya nggak akan bikin espresso menggunakan si mocapot ini saya akan membuat light coffee yaitu saya kendorkan dikit sampai kemudian nanti kita cek roasty apa gilingannya ya kita tuang ke sini kita cek gilingannya kita cek gilingan oke dibikin kasar lagi saya giling dulu ya sambil menikmati pemandangan di ciwi day ini tempat campingan super enak sekali lagi hedge of forest jam segini ini jam berapa sekarang setengah sepuluh setengah sepuluh setengah sepuluh dan kayaknya cuaca masih di 16 ya 16 derajat selesai dingin banget coba cek lagi oke gilingan kasar ya selesai selesai sampai ngobrol dong ngobrol apa gimana rasanya kemping disini dingin dingin hihihi sengaja yang suara mukanya nggak ditampilin hihihi jadi memang kita tuh konsepnya konsep tanpa muka kecuali mukanya virgilian dikuali mukanya virgilian ranting area tusah nah kalau kita sengaja nggak mengeluarkan mukanya udah lah yang penting kan suara yang nggak jelas ini lalu yang penting hasilnya bisa soalnya kan ranting kan cakep ya jadi kan tau dong Pak Bapaknya gimana hihihi oke deh hihihi soalnya gini yang penting kan hasil outputnya bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara karena muka itu nggak penting ya kalau mau lihat namanya ranting ya lihat aja ranting sawah ini kita camping yang keberapa ya yang kelima belas yes kita camping yang kelima belas di umur ranting lima tahun dasyat ya serius lima belas kalau saya lebih kalau saya mungkin nggak bisa dihitung dengan jari ya camping dari jaman dulu kalau bareng ranting baru lima belas kali itu sih lima belas ya hitung aja oh iya batu tapak pertama kali camping di tanah kita enggak Cibodas oh iya sama Oma batu tapak eh tanah kita tanah kita tanah kita Cibodas dua kali lalu batu tapak lalu blemping di Sirisara Legokondang Lanca Bali Ciboday Valley di Ranca Upas Panorama Camping Ground Ciboday Valley Udah Panorama Camping Ground Udah yang berendaya wah wah apa oh si itu Cilenca itu siapa lain ini itu yang kita sendirian yang di gunung apa panorama camping dengan oh iya 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 lima belas betul aja 13 hitung yang benar kamu yang sebut aku yang hitung yaitu dari awal lembang pine forest kita camping 15 kali jadi keluarga sunter itu merasakan camping setelah kenal sama saya dulu kita kembinnya cuman di sekolahan dan panas cibu-buru Cuali opahnya kalau opahnya camping dari muda juga ya opahnya ranting nih dulu pramuka opahnya ranting opah dulu sampai level apa sampai pembina sama salah satu general di kedoya ya Oke gilingan dah kelar diselinga dengan obrolan yang penting ya tadi ya tentang campingan soalnya menurut saya nginep di hotel itu udah biasa ya sama kayak nginep di rumah tapi kalau nginep di campingan itu ada sensasi yang berbeda kita lihat ya gilingannya yes ya tumpah dikit ya bagi tisi dong taruh bawah Oke ini gilingan kasar versi gilingan murah meriah 200ribuan tapi bawanya asem banget katanya bawanya asem banget menurut tapi setelah diseduh tadi es kemarin menggunakan stresso nggak asem kita akan coba menyeduhnya menggunakan mau kapot ya oke mau kapot bisa dulu nih mau kapot idelah kasih air kita akan cicipin ya rasanya kayak gimana dan lebih menarik lagi kalau di join dengan sebenarnya paling banyak orang yang menyeduh mau kapot ini langsung menggunakan air panas supaya cepat prosesnya kalau saya juga kadang air panas kadang ini ada anget pilihan aja sih kalau air panas tuh pengaruh ke kopinya kopinya dia biasa lebih pekat karena udah panas langsung ditembak dari bawah kan jadi udah maksimal banget ya tuh dan karena ini light jadi saya nggak akan padetin si kopinya cukup dikatain menggunakan oh ya tidak akan menggunakan ini aja nggak usah terlalu dipadetin karena tutup mencengin ditaruh disini lalu nyalain karena ini udah rusak kan selesai lagi Hai cetekannya nih kopinya nah ada nyala lalu kita buka aja Oke kita tunggu pemandangannya suasananya enak banget ya paling makan ya emang kalau kemana-mana Oke lumayan menggeling itu lumayan capek sedikit ya apa nih kita yang akan dibahas sebelum menunggu kopinya jadi di Bandung nih di khususnya di Ciwida dan pengalengan hutan-hutannya sebagian sudah ditanami kopi karena kebetulan kopi sedang naik daun jadi kopi itu di Indonesia udah beberapa kali beberapa kali mengalami tren naik turun berapa kali tren naik turun dan sekarang lagi naik lagi dulu sempet drop banget si kopi di Indonesia sampai petaninya sendiri udah tidak peduli dengan kopi lalu kemudian tren kopi mulai naik lagi di Indonesia ini dan banyak orang yang berbisnis kopi lalu bercocok tanam kopi petaninya banyak banget kedai kopi di Bandung juga udah di mana-mana di bahkan di pelosok di pelosok hutan juga ada kedai kopi di Bandung pengalengan di lembang tapi somehow kalau menurut saya kedai-kedai kopi itu karena mereka lebih konsepnya lebih hipster jadi kadang hanya untuk tempat nongkrong aja kopinya sendiri kadang suka cara bikinnya outputnya suka enak termasuk yang si Ciwida seperti honey ini kalau kalian beli di nongkrong di kopi warung gunung kopinya nggak nggak akan seenak yang seperti kalian bikin di rumah walaupun basic kopinya basic kopinya dan basic roasting nya enak ya nah kali ini saya akan membuat dengan metode espresso apa metode mocapot akan seperti apa rasanya ya semoga rasanya beda dari saya kemarin menggunakan stareso mirage harusnya beda ya karena harusnya setiap alat memiliki karakteristik rasa yang berbeda tapi basic rasa bawaan dari Ciwida honey ini mana aja Ciwida honey ini harusnya sama nggak gitu itu kopi archipelago espresso dari Quintinos the best ini 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 yang selalu saya bawa kemana-mana kayaknya nih stoknya jarang kosong di rumah dan akan dibawa kemana-mana sekarang harganya sekitar 1002 ribuan ya lumayan mahal 1002 ribu apa 120 ribu lumayan mahal nih dulu saya beli cuman enak-enak 98.000 ya ya harga naik mungkin ya semua juga butuh naik ya pada akhirnya kalau harga stay berarti bisnis nggak berkembang dengan bagus oh ya gaji kita nggak tahu gaji yang naik kalau gaji sih nggak tahu ya aku baru tahu ini ada plastiknya eh mana aja cahejo cahejo katanya sedikit lebih strong tapi belum saya coba apakah cahejo nanti saya akan coba menggunakan metode si espresso espresso nya yu udah keluar oh yo 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 hai 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 air maluncur warnanya light banget ya karena memang itu tujuannya dibikin enggak selalu penceng ranting ada opah super light warnanya waduh enak nah udah mau kelar udah mau kelar kita tutup sedikit lagi warnanya bening ya karena ini udah last last sentuhan terakhir last order kita lihat ke atas yes oke done sip oke mari kita cicipin ah santin hati-hati panas kita cicipin rasanya kayak apa ya cicipin sedikit dulu lalu kita aslinya light banget udah gak bisa fokus ya fokus fokus please nah aromanya tetep stay ada dino kan namanya monosaurus monosaurus kayak gimana ada kan coba ya enak monoloposaurus monoloposaurus halo rey rey dari mana dari mana berenang di air anget oh ya di campingan hejo forest ini ada kolam air anget buat berendam ya anget angetnya dari belerang yang ada di kawas putih ya gunung apa yang meletus gunung ini katanya gunung apa gunung di bali itu gunung apa erupsi kali meletus laharnya udah banyak kali laharnya ya mungkin udah ngakut menahan esmosi lahar do you happy sekali lagi saya belum ngasih notes nih sedikit catatan dari menggunakan bialetimokapot pertama kalau menggunakan bialetimokapot asemnya sedikit keluar dibanding yang kemarin saya menggunakan star resumera lalu manisnya juga lebih keluar tapi dia lebih strong ya dari saya kemarin menggunakan star resumera tapi di live masih di live yang enak untuk diminum enggak gitu asem banget ini kalau menggunakan 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 apa ya cold bro kayaknya lebih enak coba menyuci oke masih enak bro aku ngomong belicik banget oke gengs selamat selamat ngopi di tengah hutan selamat selamat mencoba cuwi dehani menggunakan mocapot masih enak untuk dinikmati ciao like a watch in your head selamat mencoba